Oke, kita lanjut. Berarti ini sebenarnya kalau dibikin studi statistik, ada kemungkinan nggak sih bahwa orang-orang yang terlahir dari keluarga yang broken home kemungkinan adalah tidak punya anak juga? Bisa jadi. Apalagi kalau sekarang orang-orang tuh pasti nyebutnya free chat lah, apalah. Oke. Tapi bisa juga dibilang nanti anak-anak dari keluarga broken home sukses-sukses semua bisa jadi loh. Jadi, makanya. Tergantung sih. Orangnya pasti lebih tahan banting. Iya, tapi tergantung orangnya sih. Nah, betul. Tergantung orangnya. Yang masalah punya anak apa nggak punya anak sih, Koko juga kayak mikirnya kayak oke lah. Karena buat Koko, daripada dimasuk lingkaran setan kan, kalau memang belum yakin. Tapi ada juga yang bilang kayak, oh nanti ada rezeki anak, atau kepa, atau koki anak gitu kan kita nggak tahu. Cuman, memang harus realistis juga sih. Karena zaman sekarang nih udah, manusianya udah banyak. Udah 7 miliar. Udah kepenuhan orangnya. Iya, betul. Kita berebut sumber daya ya. Iya. Persaingan jauh lebih ketat daripada dulu. Jauh. Tanya nggak? Oke, Mawar. Berarti kalau gini, tapi ini kalau dari pandangan Mawar, orang-orang yang child free itu gimana sih berarti? Tadi kan Mawar itu, banyak ketau-ketauan doang nih soal child free ini. Faktornya banyak sih menurutku. Kenapa kalau orang itu mengutuskan buat child free? Mungkin salah satunya ada trauma yang tadi aku bilang ya. Kayak maksudnya takut sama keluarganya yang dulu, terulang lagi sama yang sekarang, kayak gitu. Ada juga faktor lain menurutku, yang kedua itu ekonomi. Oh, oke. Tapi sebenarnya... Punya anak itu tidak semudah yang orang pikir loh sebenarnya. Kalau menurutku kok ya. Iya, banyak kalau nggak benar-benar satel menurutku agak susah sih. Bukan masalah uangnya. Kecuali kayak maksudnya... Iya. Masalah tenaga, masalah waktu, masalah mentalnya udah siap atau belum. Tenaga kan. Ya kan tenaga deh, jelas. Perasaan, waktu, mental. Jadi, kalau nggak kan kita membesarkan anak yang nanti hasilnya buruk. Kasian kan. Kalau kita nggak benar-benar siap. Kan bisa bikin lagi. Ini... Mari kita bahas dalam konteks orang yang tidak berpikiran secara child free. Bahwa indung telurnya masih penuh. Kan bisa bikin lagi. Bikin aja ke 8, 9, 11 nih contoh. Gimana? Fabrik ya. Ya, itu siap-siap ditangkap polisi sih deh. Menelantarkan anak. Tapi melantarkan anak. Oh iya dong. Oh iya dong. Menelantarkan anak. Oh iya, kan nggak segampang itu sekarang. Oh iya, itu barusan masuk berita. Iya dong. Berarti, tapi kebetulan saya kenal mawarnya udah cukup lama. Udah cukup lama ya. Dan mawar ini jawabannya memberikan ke saya selalu konsisten bahwa dia maunya child free katanya. Bersama pasangannya juga. Tapi belakangan dari intonasi dan tendensi yang saya dengar belakangan. Berubah-berubah dikit nih, geser-geser nih. Sebenarnya pada dasarnya tetap masih belum. Cuma kan nggak ada yang tahu kan kedepannya kayak gimana. Daripada kayak. Itu soalnya. Never say never. Never say never. Karena memang kalau keluarga itu kan sebenarnya intinya ada tujuannya deh. Ada goalnya deh. Kalau goalnya kebahagiaan memaksimumkan berdua, ya memang nggak perlu memikirkan anak. Karena begitu ada anak, itu bukan kebahagiaan berdua lagi yang dipikirin. Kayak yang tadi Koko Bangun pertama. Benar. Sudah harus, bukan mikirin berdua lagi, mikirin yang anaknya soalnya. Tapi kalau memang tujuannya itu buat, karena kebahagiaannya tuh sejalan dengan kecapean dan kesusahannya menurut Koko. Betul, betul. Tujuh. Mungkin karena mawar sudah punya keponakan ya, jadi ngerti mungkin. Keponakannya kan masih. Iya, betul. Nah, jadi kan kalau menurut Koko, apalagi kita kan hidupnya ada continuity kan. Memang bukan goal ya, punya anak tuh bukan cita-cita, bukan tujuan, bukan wah ini hasilku. Bukan kalau menurut Koko. Bukan satu-satunya tujuan. Ya, bukan. Cuma kalau nanti kita pada saat sudah tua, kita punya anak, mikirnya itu lebih kayak, oh sekarang giliran mereka gitu loh. Ngerti nggak? Maksudnya kayak istilahnya nanti punya cucu, oh sekarang cucuku gitu loh. Kalau Koko ya, menurut Koko. Jadi ada kayak cerita kita, Thomas punya anak, punya cucu gitu kan. Atau dede punya keponakan, punya cucu gitu-gitu loh. Mungkin ya mawar juga. Nah, itu tidak akan bisa didapat kalau nggak punya anak. Kalau memang keluarga ada, keluarga, om, tante, paman, bibi, sepupu, penakan, ada. Cuma bukan seberapa banyak menurut dede, kita yang ngurusin paman atau ngurusin tante kita yang nggak punya anak. Seberapa besar chance-nya kita yang jagain mereka? Slim sih sebenarnya. Slim buat Koko ya? Sama. Ya, ya, ya. Tapi kan, tapi kan kita punya anak tidak boleh dibilang bahwa tujuan punya anak adalah supaya ada yang ngurusin Koko-Koko. Ya, bukan, bukan. Jadi, jadi menurut dede itu out of context sih jatuhnya. Ya, kalau. Bukan dijagain juga lah. Lebih kayak liburan sama-sama. Atau ada kegiatan sama-sama. Ngeritilah maksudnya. Atau Natalan lah sama-sama. Atau Imleken lah sama-sama. Kayak gitu loh deh. Bukan jagain sih. Ya, kalau jagain. Kalau ngejagain, kalau anak kita sayang sama kita, nggak usah disuruh juga jagain. Ya kan? Bener nggak? Menurut Power gimana? Yang Koko ada sebutkan tadi. Bener, bener. Kalau kayak kemarin kan Koko ada nonton yang Livi Renata atau Livi Renata? Iya, iya. Tau, tau, tau. Sama siapa? Brian. Siapa Brian? Brian. Prince. Prince, Prince, Prince. Wih, kayak. Kan ada ditanyain sama Deddy Corbusier loh. Yang dia bilang. Jadi kalian nggak percaya married? Iya, dia nggak percaya kan. Dua-duanya nggak? Nah, itu kenapa menurut Mawar? Menurutku soalnya mereka nggak punya sosok salah satu dari orang tua gitu loh jadi nih. Kalau yang Livi itu kan kayaknya papanya nggak. Nggak. Nggak tau kemana. Eh, ini jangan dimasukin ya. Nggak apa-apa. Ini menurut kita nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Karena kan mereka memang nggak tau. Setahu kita aja. Nggak, bukan mau. Iya. Nggak pernah muncul lah atas layar kaca. Kan berusaha muncul harusnya. Iya, makanya nggak pernah ada yang tau kan. Begitu juga yang sabunnya. Nggak pernah muncul. Paling tidak harus dijual dong. Kan sepertinya mereka berusaha muncul. Kalau ada apa-apanya mungkin harusnya dimunculkan juga. Tapi kalau gitu kenapa bisa kayak anak kaya banget ya? Berarti mamahnya kaya ya? Atau gimana? Tidak tau. Cerita yang dibawa kan gitu. Iya, mamahnya. Oh, berarti mungkin mamahnya kuot. Tidak. Terus kalau yang Prince Brian? Eh, siapa namanya? Prince Brian. Prince. Sama sih kan itu. Bisa juga? Juga gitu. Nggak tau sih. Kayaknya iya. Sudahnya banyak juga kan. Iya. Nah, itu kalau kayak gitu gimana menurut Mawar? Apakah hasil gara-gara Nggak ada orang tuanya yang lengkap juga? Ya, mungkin kayak nggak ada sosok dari orang tua. Salah satu mungkin. Atau dua-duanya kan nggak ada yang tau. Tapi kayaknya salah satu sih. Benar, aku harus memberikan kontratesis di sini. Kalau kayak gitu, seharusnya saya sebagai orang yang tidak mempercayai Bahtera Institusi Pernikahan. Harusnya Koko juga dong. Karena Koko sangat percaya. Percaya apa? Nah, itu balik lagi tuh tadi. Karena orangnya. Maksudnya apa deh? Maksudnya gimana? Gini, kalau mungkin karena tidak ada sosok kedua orang tuanya lengkap dan dari keluarga yang sama wah, berarti seharusnya kita berdua tidak percaya dengan institusi pernikahan. Tapi, fakta adalah, satu, yang adalah saya, nggak percaya dengan institusi pernikahan, dan Koko percaya dengan institusi pernikahan. Kalau menurut Koko lagi, yang Koko bingung sebenarnya pernikahan itu disebut institusi, Koko bingung. Apa maksudnya? Sama kayak yang tadi bilang, do you believe in marriage? Koko bingung maksudnya apa? Maksudnya believe in marriage aja, itu sudah kata-kata yang bingung deh. Makanya kan begitu bilang institusi pernikahan, maksudnya apa? Koko bingung. Institusi pernikahan itu adalah, berarti ada agama dan hukum yang terikat di dalamnya kok. Makanya dia tadi pertama harus tanya dulu, pernikahan ini apa nih definisinya gitu. Kalau cuma kesepakatan kedua belah pihak, apakah itu juga berkata sebagai pernikahan atau tidak? Kalau misalnya harus ada agama dan pernikahan itu, dan hukum dibilang pernikahan, well, saya tidak percaya dengan itu. Kayak gitu. Ya kalau menurut Koko sih, sebenarnya bukan masalah kayak harus ada itu apa enggak. Cuma kan partnership loh. Partnership for life. Ya, ya, ya. For life-nya percaya nggak dulu? Walaupun tanpa ada agama dan hukumnya, for life-nya bisa nggak? Bisa, bisa. Bisa kan? Nah, cuma adstack-nya, kita ada apa-apa tuh harus ada adstack-nya. Kalau kayak game tuh harus ada jaminannya. Jaminannya ngurusnya susah kalau bisa. Kalau ada agama dan hukum. Jaminannya, harta goro gini. Jaminannya, dan kenapa ada agama dan hukum juga? Karena kita akan menghasilkan anak dari pernikahan itu deh. Jadi kalau kita cuma pernikahan, tidak ada cuma ngomong berdua, tidak ada di mata hukum, sedangkan kita di negara hukum, tidak ada di agama, sedangkan kita negara beragama, terus nanti anaknya gimana? Kalau misalnya ada apa-apa, oh, tenang aja kita bakal seumur hidup terus ternyata setahun kemudian, nggak jadi deh nggak sama kamu. Gitu loh. Ada yang maksudnya. Terus anaknya gimana? Adstack-nya harus besar. Jaminannya harus besar. Buat menjamin anaknya nanti. Kalau nggak ada anak, well, that's why. Kalau menurut kokoh ya? Karena kita kan harus protek anaknya hasilnya kan nanti. Intinya jangan komit kalau belum berani komit berarti. Iya, iya, iya. Kalau itu aku setuju sih. Iya. Kalau itu aku setuju. Jadi kesimpulannya nih dari tadi, ini kalau saya boleh wrap ya. Buat teman-teman dari keluarga yang broken home, sepertinya dari hasil interview kita dengan narasumber kita, Kak Mawar, disimpulkan bahwa semua kembali ke orangnya. Betul? Betul. Kembali ke orangnya. Jadi tidak perlu merasa tidak pede. Tidak perlu merasa ada yang salah dengan Anda. Tidak ada yang salah dengan Anda. Ya, jadi dan toh juga dari keluarga yang baik-baik juga ada. Banyak hancur. Baik-baik juga. Dari keluarga yang broken home juga ternyata Anda memiliki chance yang jauh lebih besar untuk menjadi lebih kuat. Jadi tidak perlu tidak pede juga. Sehingga tidak masalah. Untuk itu tidak perlu tidak pede. Dan kalau bisa, tidak ada masalah juga untuk child free ya. Berarti ya tidak ada masalah ya. Malah disarankan child free saja kalau ragu-ragu. Dari ribet ya? Enggak, kasihan anaknya disarankan. Iya, makanya. Kalau ragu-ragu. Iya, kalau ragu-ragu. Cuma ya makanya tadi bilang gak usah gak pede. Benar, karena tujuan kita kan semuanya cari uang. Jadi orang kaya. Tapi banyak kan orang kaya yang jadinya hancur. Gak bisa kerja anak orang kaya. Bisanya cuma minta duit. Anak orang kaya. Etitudenya buruk. Sifatnya buruk. Anak orang kaya. Ya macam-macam lah. Jadi anak. Padahal tujuan kita sebuah hidup kan. Maksudnya bukan hidup ya, sorry. Tujuan kita kayak cari uang kan mungkin supaya banyak uang. Terus bebas kan. Tapi balah banyak anak orang yang kaya banget itu malah hancur jadinya. Etitudenya, sikapnya, sifatnya. Iya kan? Jadi ya itu tergantung orangnya. Benar, balik lagi. Tergantung orangnya. Oh iya. Dekatkan diri dengan Tuhan. Dekatkan diri dengan Tuhan. Berdoa. Tapi dengan logika. Jangan terlalu dekat tanpa logika. Anda mendekati keselagetikan. Oke. Terima kasih buat Ma'war. Sudah mau cerita-cerita, sharing. Videonya sampai sini dulu. Semoga menjadi berkat dan buat pelajaran buat semua yang nonton. Oke? Terima kasih untuk menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Selamat menikmati. Bye.